Halo guys, kembali lagi di channel DuryaT disini Di video kali ini, aku bakal mencoba semua mobil tunet yang terbaru loh Termasuk Grandis OEL sama Toyota Aristo yang Herbor Edition loh Tanpa lama-lama, kita langsung aja ya guys, kita lihat mobilnya Oke, jadi ini untuk interiornya Grandis OEL Nah, ini depannya pakai kepunyaan Lancer Evo ya guys Terus juga ini velgnya juga udah diganti Di bagian belakang terdapat emblem Grandis ya Dan menurutku ini 3D modelingnya sih ya cukup bagus Oke, yang kedua ini ada Toyota Aristo Harbor Runner Nah, ini depannya tuh kayak dia ada aksen-aksen apa sih, kayak gold-gold gitu Terus juga ini velgnya juga temanya gold-gold gitu Nah, ini tuh bagian belakangnya ya guys Di bagian belakang terdapat dual muffler ini Terus juga aksen-aksen gold-goldnya tuh ada sampai belakang ya Lanjut, yang ketiga ini ada Honda Jazz Tune Sports yang tahun 2007 Depannya ini dia nggak ada nomor platnya ya guys Terus ini untuk bagian sampingnya Velgnya juga udah diganti pastinya Dan untuk bagian belakang ini dia ada stiker apa ya, stiker JDM gitu Ya, jadi ini untuk tampilan keseluruhan belakangnya ya guys Lanjut lagi yang keempat ini ada Mercedes-Benz C200 Tune tahun 2016 Alias ini yang pre-face liftnya Di bagian depan sudah menggunakan 3D hot lamp Terus dia juga sedikit ceper ya guys Dan di bagian belakang ini ada tulisan C200nya juga Terus juga ada sepacem spoiler tipis gitu Dan yang terakhir ada Wuling Air EV yang Tune ya guys Ini apa cuma aku doang yang ngerasa kalau Air EV ini tuh pakai body kit Kalau kalian ngerasa yang sama juga kalian bisa komen di bawah Nah, Wuling Air EV ini juga velgnya juga diganti ya guys Terus di sampingnya juga ada side skirtnya juga Nah, ini untuk bagian belakangnya ya Iya guys, sepertinya Wuling Air EV ini pakai body kit Iya, untuk Grandis ini juga sudah mendapatkan fitur lampu high beam Lalu juga Wuling Air EV juga sudah mendapatkan fitur lampu high beam ya guys Toyota Aristo ini juga sudah mendapatkan fitur lampu high beam Serta lampu fog beam ya guys Dan yang terakhir, Mercedes-Benz C200 ini juga sudah mendapatkan fitur lampu high beam ya guys Oke, yang pertama kita bakal coba tes Grandis dulu Nah, Grandis ini dia ada backfire-nya ya guys Langsung aja kita coba tes akselerasinya Nah, ini dia transmisinya juga manual Jadi tuh kalau manual tuh cuma tersedia transmisi SD sama transmisi yang manual yang pakai kopling ya guys Jadi ya, nggak ada automaticnya lagi Tanpa tune aja sebenarnya mobil ini tuh udah ganas banget sih kataku Soalnya bisa lari 250 tuh mudah banget Dan ini setelah ditulih 3, top speednya di 278 ya guys Lanjut, yang kedua kita bakal coba tes Toyota Aristo ini Mobil ini tuh kerennya tuh di backfire-nya ya guys Backfire-nya tuh warna ungu gitu Jadi sekarang langsung aja kita coba tes akselerasinya Ya, ini yang katanya setelah ditulih 3 tuh bisa sampai 800 HP ya Dan ya, ini bener-bener kenceng parah sih Ya, sepertinya bannya agak botak ya Jadi ya, dia agak licin gitu Dan mobil ini tuh metricnya cuma 4 speed ya guys Ya, sudah tembus 300 lebih nih Dia yang ada pengap-pengapnya ya Untuk top speednya berada di 350 ya guys Lanjut lagi sekarang kita bakal coba tes Honda Jazz Nah, ini juga ada backfire-nya Dan mobil ini bersermisi manual ya guys Nah, Honda Jazz Tune ini dia memakai mesin K20 ya guys Ya, ini mobil itu bener-bener ngacir parah sih Untuk top speednya berada di 228 ya guys Oke, lanjut ini ada Mercy C200 Dan mobil ini juga ada backfire-nya ya guys Langsung aja kita coba tes akselerasinya Ya, ini juga pastinya gak kalah kenceng sama yang versi 2021 Sambil tes akselerasinya juga kita sambil bahas Mercy yang ada di CID sekarang Jujur sekarang perlahan mobil Mercy yang ada di CID itu udah pelan-pelan tuh di rework ya guys Apalagi dulu C200 juga salah satu mobil yang 3D modelingnya tuh bisa dibilang ya cukup purba ya guys Karena itu dari versi 5 Nah, ini sudah tembus 300 lebih Dan untuk top speednya di kisaran 317an ya guys Atau ya bisa jadi ya lebih-lebih dikit gitu lah Oke, yang terakhir kita bakal coba tes bullying REV yang Tune Dan top speednya berada di berapa ya ini? Ya, REV ini top speednya di 160 ya guys Oke, mungkin sampai segini dulu aja untuk video hari ini Jangan lupa tombol like, komen, share, atentunya, subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya